Intro Di kalah hubungan rumah tangga yang sedang merenggang, Aditya Zoni dan Yasmin Ong kini membawa angin segar. Iya, seperti diketahui sebelumnya, jika tekad Yasmin untuk bercerai dengan Aditya sudah lah bulat. Terbukti, Yasmin sendiri telah mengajukan gugatan cerai terhadap Aditya di pengadilan agama Cibinong, Jawa Barat. Keduanya pun telah menjalani sidang mediasi, namun tak membuahkan hasil. Dan di tengah perharan dalam rumah tangganya, Aditya akhirnya dapat bertemu kembali dengan anak sematawayangnya yang kini berada di tangan Yasmin. Dalam unggahannya di Instagramnya, terlihat Aditya begitu bahagia. Setelah sekian lama, ia tak bertemu dengan buah hati tercintanya. Lantas, seperti apa kelanjutan proses perceraian antara Aditya dengan Yasmin? Ya masalah sih, ya kalau dibilang memang kita kan manusia pasti punya masalah sendiri-sendiri ya mbak ya. Jadi, ya harus tetap tegar lah berdoa dan jalanin semuanya sih gitu. Masalah sih, pasti ada aja lah. Ya ini hal yang berat buat kita, hal yang berat. Teman, nantilah ya. Bisa aja nih mancing-mancing ya. Makasih banyak. Semua kaget dan don gak gitu. Apa pasrah dengan semua putih? Ya, doa yang terbaik aja ya teman-teman ya. Nanti, nanti itu teman-teman saat ini gue bisa komen lagi soal itu ya. Nanti ada waktunya, saya akan komen. Insya Allah nantilah, nanti kita bicarakan itu. Sekarang belum tepat waktunya. Sekarang lagi di pernikahan ke baby ya. Jadi, gak pas lah untuk ngomongin masalah. Itu di pernikahan. Terus sebenarnya komunikasi juga. Cuman kalau soal alamat itu aku gak tau. Karena kita kan udah gak serumah ya. Aku juga gak mungkin komunikasi sama dia setiap hari lagi gitu loh. Pengennya berpisah. Dan aku gak akan bilang aku menyesal segala macam. Gak karena aku udah punya anak. Dan itu hal yang menurut aku itu kurnian Allah gitu. Aku gak mungkin bilang aku menyesal atas pernikahan muda aku. Udah lama banget. Udah dari ujung tahun 2023. Desember 2023. Itu juga iya. Tapi alasan utamanya itu karena aku udah hampir 3 tahun gak pulang ke Malaysia. Jadi, sekalian anak aku juga ketemu keluarga besar aku di Malaysia. Sudahkah menalak itu secara Islam gitu? Sudah. Itu berkalkan kalian? Itu buat di sidang aja ya? Yang jelas sudah. Ini katanya ada orang ketujuan itu? Tidak. Ya, mungkin banyak ya alasan kenapa aku juga cerai. Pasti bukan hal yang mudah. Tapi alasan aku cukup kuat. Kabar baik tidak hanya datang dari Adit saja. Ya, sang kakak Amar Zoni yang kini tengah tersandung dalam masalah penyalahgunaan narkotika juga membawa kabar baik setelah asesmen untuk menjalani rehabilitasi disetujui oleh hakim. Dengan adanya titik terang tersebut, Aditya Zoni selaku adik dari Amar pun merasa bersyukur ketika mengetahui bahwa sang kakak terbebas dari jeratan hukum. Lantas, seperti apa kondisi Amar saat ini? Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah bertanggungan. Maksudnya, secara definisi untuk Pak Amar supaya ini juga baik lagi. Tentu kecuali keluarganya juga. Keluarganya pasti keluarganya juga baik. Keluarganya lagi adik-adiknya juga. Nah, senang banget tentang berberita. Kalau Bang Amar itu, saya sebenarnya ini suatu memberkahan lah. Kalau kayak gini, apa enggak? Karena memang seharusnya dan sepatutnya Bang Amar itu harus direhat. Enggak boleh dipenjara kalau menurut saya pribadi. Siapapun ya, siapapun. Bukan hanya Bang Amar, siapapun yang punya masalah dengan narkotika, pecandu narkoba. Itu sekali lagi harusnya direhat, bukan dipenjara. Jadi, Alhamdulillah, keputusan, mungkin belum keputusan ya. Mungkin belum ketuk palu, cuma kita sama-sama berdoa. Tetapi disetujui sama Hakim. Nah, ini ngelakuin hal yang benar lah gitu loh. Hakim, terima kasih banyak. Apresiasi yang tinggi buat Hakim yang bekerja yang sangat baik. Jadi, menurut saya, Bang Amar pantas untuk mendapatkan hasil itu. Ada, ada kok. Kita tetap maintain komunikasi kita. Kita tetap ngobrol karena kan memang Bang Amar memang di situasi yang perlu. Perlu adik-adiknya di samping dia dan keluarganya di samping dia. Bang Amar, mungkin ada permintaan apa sih dari Bang Amar? Ada jalan mungkin? Permintaannya, enggak sih, enggak banyak sih Bang Amar. Enggak minta macem-macem sih. Kalau cuma makanan sih, ya oke lah gitu. Insya Allah di minggu ini kita ada besok Bang Amar lah. Di minggu ini ya, pastilah. Kita, keluarga, harus men-support Bang Amar. Apalagi dengan kondisi Bang Amar yang saat ini, kita harus selalu ada di samping Bang Amar sih. Dan gitu. Nah, jadi mungkin kalau warning, pastilah kita sudah warning terus berkali-kali ya. Jadi memang kita di sini, keluarga, ingin membantu Bang Amar, supaya Bang Amar menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Karena gini, apa ya, logikanya, orang sakit itu harus diobatin, bukan di penjara. Gitu loh. Jadi Bang Amar di sini kategorinya sakit. Dan memang harus diobatin dengan cara apa? Rehabilitasi. Itu memang benar. Tapi kalau di penjara, makin sakit lagi. Ya, pasti lah, pasti lah. Kita, kalau ada waktu setiap minggu itu kita datang ke rumah Kaibel, ke Ciniare untuk ketemu air, ketemu amalah, ngecek kondisinya seperti apa, keadaannya. Terus, ya begitulah. Ya, doa yang terbaik lah buat mereka berdua. Selalu support mereka berdua. Bukan cuma Bang Amar aja, bukan cuma Ibel aja, tapi dua-duanya pasti sebagai adik kita support dua-duanya, yang terbaik buat mereka berdua. Pastilah, pastilah kita dampingin, karena kan Bang Amar sekarang juga masih online ya, sidangnya. Kalau kita, kita insya Allah datang nanti ke persidangan. Terima kasih telah menonton!